Ya, setelah 18 bulan dikerjakan, hari ini Indonesia Arena selesai dan bisa digunakan. Pembangunan yang memakan biaya 640 miliar ini kita harapkan nantinya setelah ini. Terus event-event baik nasional maupun internasional bisa diadakan di Indonesia Arena ini. Ini melengkapi stadion tertutup yang dimiliki Indonesia dan saya kira ini standarnya kita lihat betul-betul sebuah standar yang sangat bagus. Ya, ini nanti perasaan saya kalau nanti konsernya lebih banyak daripada olahraganya. Nilai ekonomi dari Indonesia, nilai tambahnya untuk perekonomian dari Indonesia Arena ini dari si Bapak seperti apa? Ya, sekali lagi setiap ada event itu pasti ada perputaran uang, ada perputaran ekonomi. Setiap ada konser pasti ada perputaran uang, ada perputaran ekonomi. Baik yang di atas, di tengah maupun di bawah. Semuanya jangan dilihat bahwa event-event olahraga, konser itu tidak memiliki efek ekonomi. Memiliki efek ekonomi yang sangat besar. Karena disitulah penonton belanja, penonton mengeluarkan uang sehingga terjadi perputaran uang, terjadi perputaran ekonomi. Lihat Pak Bas, Pak Indram bagaimana perasanya Pak? Masih kalah dengan John Bonham. Tapi kalau dari anggaran yang dikeluarkan, apa hasilnya memuaskan atau ada evaluasi lagi Pak? Kalau dari anggaran yang fantastis yang dikeluarkan, ada evaluasi lagi atau memuaskan? Stadion sebesar ini dengan kapasitas kurang lebih 16 ribu saya kira itu. Baik. Sudah diaudit BPK, BPKP? Saya kira nanti kan setelah selesai itu mesti diaudit oleh BPK, oleh BPKP. Tapi saya melihat secara umum sangat bagus, kualitasnya. Terkait Valle, Pak. Di festasi Valle, Pak. Di festasi Valle akhirnya. Belum diputusin. Ya, tapi mundur dikit. Apa itu Pak kendalanya, Pak? Ada kendala, Pak? Gimana? Apakah ada kendala, makanya masih kemudiannya? Gimana? 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 Masih dalam proses pembicaraan terus, biar nggak, biar nggak, nggak lerul lah. Semua harus merasa diuntungkan. Semua harus merasa diajak. Pak, soal jambore dunia, Pak. Apakah sudah dapat informasi soal jambore dunia di Korea Selatan, Pak? Kan terkena panas ekstrim. Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri, kepada kedutaan besar kita untuk selalu memonitor, selalu memantau. Dan sampai saat ini tidak ada yang disampaikan itu membahayakan dan kita harus membawa pulang kembali. Secepatnya. Kalau soal semuanya, Pak, dan polisi hari ini, Pak, apa penggunaan pembicaraan di internet sendiri terkait hari ini udaranya benar-benar jelek? Apakah ada evaluasi, Pak? Polisi itu tidak hanya hari ini, sudah bertahun-tahun kita alami di Ibu Kota DKI Jakarta ini, bertahun-tahun kita alami. Dan salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga sebagian nanti digeser ke kebutuhan Nusantara. Tapi juga moda transportasi massal itu harus, MRT itu harus selesai di semua rute. LRT untuk semua rute selesai, kereta cepat itu moda-moda transportasi yang mengurangi, akan mengurangi polisi. Termasuk nantinya pemakaian mobil listrik. Kenapa kita berikan dorongan karena itu. Ya, sudah cukup.